Intro Para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita, hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini, hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh kekhianatan, dihinakan oleh pengeniayaan. Tetapi, hari angkatan bersenjata kita, kita, setiap prajurit, tetap rayakan dalam hati salubari kita, dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menekatkan kesujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Hariono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan, Tendian, Kamu semua, mendahului, kami, kami semua, yang kamu tinggalkan, punya kewajiban, meneruskan, perjuangan kita, meneruskan, tugas, angkatan bersenjata kita, meneruskan, perjuangan TNI kita, meneruskan, tugas yang suci, kamu semua, tidak ada yang lebih tahu, daripada kami yang disini, daripada saya, sejak, 20 tahun, kita, selalu, bersama-sama, membela, negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela, pemimpin besar kita, membela, cita-cita rakyat kita, saya tahu, kamu manusia, tentu ada kekurangan, ada kesalahan, kita semua demikian, tapi saya tahu, kamu semua, telah 20 tahun, penuh, memberikan, semua Dharma Baktimu, semua yang ada padamu, untuk cita-cita, yang tinggi itu, dan, karena itu, kamu, biarpun, hendak dicemarkan, hendak difitnah, bahwa kamu, pengkhianat, justru, disini kami semua, saksi yang hidup, kamu, adalah telah berjuang, sesuai, dengan, kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan, tidak ada yang ragu-ragu, kami semua sedia juga, mengikuti jalan kamu, jika memang, fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan, rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang, sebagai yang tertua, dalam TNI yang tinggal, bersama lainnya, akan meneruskan, perjuangan kamu, memperah, kehormatan kamu, menghadaplah, sebagai pahlawan, pahlawan, dalam hati kami seluruh ini, sebagai pahlawan menghadaplah, kepada asamula kita, yang menciptakan kita, Allah, subhanahu wa ta'ala, karena akhirnya, dialah panglima kita, yang paling tertinggi, dialah, yang menentukan, segala sesuatu, juga, atas diri kita semua, tetapi dengan, keimanan ini juga, kami semua yakin, bahwa yang benar, akan tetap menang, dan yang, tidak benar, akan tetap hancur, fitnah, fitnah berkali-kali, fitnah, lebih jahat dari pembunuhan, fitnah, lebih jahat dari pembunuhan, kita semua di fitnah, dan saudara-saudara telah dibunuh, kita, diperlakukan demikian, balas dendam, Soeharto pada, pada Ahmad Yanni, dan, Ahana Sutiot, dulu ditempareng, dipecat, tak lama, justru berkuasa, Sosok Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto, merupakan sosok paling misterius, diperistiwa pemberontakan, G30S PKI, 1965, Pria yang dijulukin, semaling jeneral itu, merupakan jeneral TNI, yang selamat, dimana saat itu, beberapa jeneral, termasuk jeneral TNI, Ahmad Yanni, di Bante, dalam peristiwa mengerikan, G30S PKI, timbul pertanyaan, yang selalu muncul, sampai saat ini, salah satunya adalah, mengapa pasukan, Dakra Birawa, tidak menjadikan, Soeharto, yang saat itu, menjabat sebagai, pangkoskrat, sebagai target juga, mantan wakil, Perdana Menteri Indonesia, di era tahun, 1960-an, Subandrio, menerbitkan, memuara berjudul, kesaksianku, tentang G30S, pada tahun, 2000 lalu, pada keterangannya, Subandrio, membongkar, sosok asli Soeharto, Adapun, Subandrio, dalam kesaksiannya, justru menuding, Soeharto, telah melakukan, kudeta merangkak, terhadap, kekuasaan Soekarno, menurut Subandrio, Soeharto, punya rekam jejak, yang buruk, jauh, sebelum peristiwa, G30S terjadi, Subandrio, menyebut, rekam jejak, buruk Soeharto, yang pertama adalah, semasa, di divisi, di Ponegoro, Soeharto, menjalin relasi, dengan pengusaha, Tiongwa, Lim Jiliong, dan Bob Hassan, menurut Subandrio, orang-orang tersebut, menjalankan bisnis, penyelundupan berbagai barang, kabar itu ternyata, terhambus ke banyak telinga, hingga sampai pula, terdengar oleh, Jenderal Ahmad Yani, Mendengar Soeharto melakukan hal tersebut, dikabarkan, Jenderal Ahmad Yani pun, benar-benar marah, menurut Subandrio, dalam suatu kejadian, Ahmad Yani bahkan, sempat menempeleng Soeharto, menurut Ahmad Yani, dalam keterangan Soeharto itu, Soeharto dianggap telah, mempermalukan, korps angkatan darat, bukan hanya oleh, Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal Ahana Setyon, kala itu, juga dikabarkan, pernah memecat Soeharto, sebagai Panglima Kodam Diponegoro, secara tidak hormat, menurut keterangan Subandrio, Soeharto saat itu, dianggap telah menggunakan, institusi militernya, untuk mengumpulkan uang, dan perusahaan-perusahaan, di Jawa Tengah, sebagai penguasa perang, saya merasa, ada memenang, mengambil keputusan darurat, untuk kepentingan rakyat, ialah dengan barter gula, dengan beras, saya tugas si Bob Hassan, melaksanakan barter ke Singapura, dengan catatan, beras harus datang, lebih dahulu ke Semarang, demikian pengakuan Soeharto, dalam pikiran, utapan, dan tindakan saya, terbit 1989, namun Soeharto, diselamatkan, Mayor Jenderal Gadot Subroto, menurut Gadot, Soeharto masih bisa dibina, akhirnya, Soeharto pun dikirim, sekolah ke Seskuat, di Bandung, saat Soeharto berkuasa, Abdul Haris Nasution, merana, Nasib pun berkata lain, saat Soeharto berkuasa, setelah menjabat, sebagai Presiden, Republik Indonesia kedua, Nasib Ahan Nasution, justru mengkawakirkan, selepas menjadi ketua, MPRS, dan melantik Soeharto, sebagai Presiden kedua, karir Abdul Haris Nasution, semakin merdup, Pada era Orde Baru, Abdul Haris Nasution, bahkan nyaris, tak kebagian peran, mengurus negara, yang terjadi, malah ia dicekal, oleh Orde Baru, adapun kala itu, Abdul Haris Nasution, juga tidak boleh mundur, dalam acara kenegaraan, di mana ada Presiden Soeharto, bahkan sampai, urusan mobil, Holden Pemer Tua, lungsuran dari hankam, yang dipakai Nasution, sehari-hari, ikut ditarik, dari kediamannya, sebuah cerita, di pengunjung hayatnya, malah membuat, banyak orang bersedih, kabarnya, ia tak mewariskan, kekayaan materi, pada keluarganya, kecuali kekayaan, pengalaman perjuangan, dan idealisme, rumahnya, di dalam Tauku Umar Jakarta, tetap tampak kusam, tak pernah direnovasi, berstatus jenderal, tapi mengalami, kesulitan air bersih, sehari-hari, di rumahnya, konon kabarnya, ada yang memutus, aliran air pump, ke rumahnya, untuk memenuhi, kebutuhan air, sehari-hari, Nasution terpaksa, membuat sumur, di belakang rumah, sumur itu masih ada, hingga kini, apa pendapatan anda, demikian, kura-kura, takgar lambisundan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!